Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan semua pemirsa Di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab Hari ini saya Najla Shihab bersama Abi Muhammad Quraish Shihab Akan mengajak kita semua membahas topik yang selalu seru Kalau dibicarakan yaitu tentang perempuan Apalagi buat saya anak perempuannya Abi Kalau sudah diskusi tentang topik ini Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul Abi Banyak juga kesalahpahaman Tentang sebetulnya apa sih persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam Apa hak-haknya dan apakah betul bahwa keberpihakan dalam Al-Quran itu Memang cenderung berat sebelah dan memihak laki-laki Atau jangan-jangan sebaliknya pemirsa Kita dengarkan urayan dari Abi soal ini Silahkan Abi Baik, bismillahirrahmanirrahim Berbicara tentang perempuan Saya selalu memihak perempuan Anak saya empat perempuan Semuanya membantu saya di samping satu anak laki Saya sering berkata Tanpa perempuan hidup ini bagaikan gitar tanpa senar Bagaikan malam tanpa rembulan Bagaikan biduk tanpa layar Laki membutuhkan perempuan Tapi harus kita katakan juga bahwa perempuan membutuhkan laki Jadi dari segi kemanusiaan sama Tapi memang ada perbedaannya Mari kita lihat beberapa perbedaannya Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki Tapi sangat berat dilakukan perempuan Dia bisa, tapi berat buat perempuan Sebaliknya, ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Bukan saja berat bagi laki-laki Tapi tidak mampu dilakukan bagi laki Laki-laki tidak bisa menyusukan anak Tidak bisa mengandung Tidak bisa melahirkan Ini yang harus kita lihat Jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki Dari segi kodrat masing-masing Perbedaan itu Jangan dilihat pada perbedaannya Tapi dilihat pada fungsinya Bahwa Dia harus bekerja sama Untuk mencapai kemaslahatan bersama Kalau kita lihat Semuanya sama Laki-laki dagang Perempuan boleh dagang Boleh berbisnis Laki-laki nyetir Perempuan boleh nyetir mobil Atau Laki-laki memimpin Perempuan boleh jadi pemimpin Bahkan Orang berkata Yang mencerai dalam perkawinan Itu laki-laki Sebenarnya perempuan juga bisa Kalau dia syaratkan sejak semula Ada yang berkata Perempuan itu Kalau mau menikah Harus dinikahkan oleh walinya Ada pendapat ulama Pendapat mazhab Abu Hanifa Perempuan boleh menikahkan dirinya Tetapi Pertimbangan yang diberikan oleh ulama Ulama yang mensyaratkannya adalah Supaya terlindungi perempuan itu Sehingga tidak teraniaya Tergoda Terpaksa oleh kekuatan laki-laki Maka perlu ada yang mendampingi dia Membantunya untuk Menyetujui perkawinan itu Tapi Ayah Keluarga tidak boleh maksa Dia bebas Iya Jadi Sebetulnya Kita harus sensitif Terhadap perbedaan-perbedaan Sesuai kodrat Ya Bia Dan Kalaupun ada seolah-olah Batasan Itu Niatnya sama sekali Bukan untuk mendiskriminasi Atau membatasi Tetapi justru untuk melindungi Seperti tadi ya Dalam konteks Pernikahan Satu yang ingin Ela garis bawahi Tadi soal bahwa Perempuan boleh jadi pemimpin Nah tetapi Di dalam Konteks Solat Misalnya Itu kan sudah jelas Bahwa laki-laki yang harus jadi pemimpin Nah tapi Dalam semua konteks lain Dalam konteks politik Dalam konteks organisasi Itu tidak ada batasan Tidak ada batasan Hanya harus digaris bawahi Satu hal lagi Bahwa masing-masing itu Punya tugas pokok Jangan sampai Dengan tugas Tugas Sampingan Tugas pokoknya Terabaikan Jadi Ya kan Tugas pokok laki-laki itu Bekerja Memberi Wajib Memberi Kecukupan Bagi keluarganya Nah harus ada Pembagian kerja Pembagian kerja ini Anak-anak bagaimana Bapak bertanggung jawab Ibu bertanggung jawab Tapi Di depan Karena anak Waktu masih kecil Banyak di rumah Maka ibu Maka ibu Minta Jadi Jadi Kalau dalam konteks keluarga B Kepala keluarga Salah satu yang juga Sering kali dibahas itu Soal kewajiban Suami menafkahi Gitu ya Nah itu Pandangan Al-Quran Tentang ini seperti apa Dan bagaimana Dengan ibu Istri yang juga bekerja Dan sebetulnya Menghasilkan nafkah Yang wajib Bekerja Adalah Laki-laki Suami Istri kalau bekerja Dan mendapat Penghasilan Tidak wajib Menggunakan Uangnya Saya garis bawahi Tidak wajib Menggunakan penghasilannya Untuk kebutuhan keluarga Secara moral Sekarang itu Wajar Tapi kewajiban Tidak ada Sehingga kalau suami Tidak mampu Untuk memberikan Nafkah yang cukup Yang wajar Buat keluarganya Dan istri keberatan Dia boleh minta cerai Karena itu Kewajibannya Jadi kembali Kepada Bahwa sesungguhnya Ini Secara kemanusiaan Sama sekali Tidak dibedakan Dalam relasi Atau hubungan Termasuk dalam pernikahan Itu Keberpihakan Al-Quran Keberpihakan Islam Terhadap perempuan Mendapat perlindungan Mendapatkan rasa aman Itu juga selalu Menjadi penekanan Nah Pasti ada pertanyaan-pertanyaan Lanjutan Pemirsa Ada banyak yang bertanya Soal waris Misalnya Atau soal Ketentuan Pada saat perempuan Menjadi saksi Kita akan kembali Dan membahas Hal-hal itu Sesudah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama M.M. Kura Siap Kami biasa Mau pergi ke festa Ditegur Sudah dipakai dulu Bulan lalu Itu yang dipakai Ganti Karena perhatiannya Kesana Terima kasih Saat jeda tadi Ada pertanyaan lanjutan Atau perdebatan Di rumah Tetapi Yang ingin saya garis bawahi Adalah Pernyataan Abi tadi Perempuan dan laki-laki Saling melengkapi Perlu Saling melindungi Dan menjaga Dan memperhatikan Hak-hak perempuan Bukan berarti Bahwa hak-hak laki-laki Jadi dikurangi Gitu ya Bi ya Nah Ini Ada pertanyaan-pertanyaan Spesifik Dari Pemahaman yang mungkin Belum utuh Abi Soal Yang pertama Soal waris Apakah betul Hukum waris itu Memang merugikan perempuan Gitu ya Saat ini Dalam Islam Dan yang kedua Mengenai Kenapa sih Kalau perempuan itu Bersaksi katanya jumlahnya Harus dua Seolah-olah Tidak dipercaya Dan sebagainya Boleh ya Bi Menguraikan tentang Dua pokok itu Silahkan Yang pertama Soal waris Keklihuan orang Yang banyak Selalu dikatakan Islam menetapkan waris Perempuan Setengah bagian laki-laki Itu salah Tidak ada Di dalam Al-Quran Dan hadis seperti itu Yang ada Anak lelaki Mendapat Bagian Dua kali Anak-anak Bukan Karena lelaki Dan perempuannya Ada faktor lain Kita bisa bicarakan nanti Sebab apa Di dalam ayat Yang berbicara Tentang Dua banding Satu ini Itu lanjutannya Ada berkata Dan Kalau seandainya Anak-anak Perempuan Semuanya Maka dia mendapat Dua per tiga Tidak disebut Laki-laki Dan untuk ibu Dan bapaknya Masing-masing Seper enam Ibu Ibu perempuan Betul Bapak Laki-laki Sama Sama Jadi Menetapkan waris Itu kita tidak bisa Lihat langsung Begini Ada kaitannya Dengan keluarga Yang lain Ada 50 Kasus Dalam penelitian Ulama Dimana Perempuan Mempunyai Bayian Sama Dengan Lekat Ada Kasus-kasus Dimana Perempuan dapat Laki-laki tidak dapat Jadi Keliru Kalau kita berkata Bahwa Perempuan Selalu setengah Dari laki-laki Memang Sekarang Perlu kita bertanya Kenapa Anak lelaki Lebih Dua kali lipat Dibanding Dengan anak perempuan Tentu ada hikmah Salah satu Yang kita bisa Kemukakan Adalah dalam Konteks perkawinan Tadi Seandainya Seorang anak lelaki Mendapat Katakanlah 10 juta Anak perempuan Dapat 5 juta Begitu dia menikah Laki-laki ini Harus membelanjai Yang perempuan Betul Keluarganya 10 juta itu habis Perempuan habis Uangnya atau tidak Disimpan sendiri Kalau uangnya perempuan Itu satu Yang kedua Biasanya Untuk anak perempuan Itu Sejak kecil Diberi belanja Yang lebih banyak Daripada anak lelaki Waktu kecil Diberikan perhiasan Ya kan begitu Apalagi anak perempuan Sulung Terus Yang ketiga Yang menjadi Bahan pertimbangan Ada sementara Ulama Kita bisa Setuju atau tidak Biasanya Karena lelaki Mencari Uang Maka dia Lebih hemat Dalam mengeluarkan Tapi perempuan Yang menerima Itu biasanya Lebih boros Kalau habis Minta lagi Itu Entah apa Itu benar Atau tidak Tapi yang jelas Demikian Kalau yang soal Tadi saksi Apa sebetulnya Penafsirannya Yang tepat Dan mungkin Kesalahpahaman Yang umum Selama ini Kenapa Satu hal dulu Ada kesaksian Perempuan Yang jauh lebih Kuat daripada Lelaki Kalau dalam Hal-hal Yang berkaitan Dengan kewanitaan Nah ini Sudah satu Jadi tidak Sama ya Dalam Perdagangan Itu memang Ada ayat Maka Seorang Laki-laki Dan dua Orang Perempuan Jadi berarti Dua orang Perempuan Setingkat Dengan Satu orang Lelaki Kenapa Persoalannya Begini Perhatian Itu Terhadap Sesuatu Melahirkan Ingatan Yang kuat Terhadap Sesuatu Ella masih ingat Baju Abi yang Abi pakai Kemarin Perempuan Itu ingatannya Menyangkut Pakaian Kecantikan Dan sebagainya Itu Abi biasa Mau pergi ke pesta Itu Ditegur Sudah dipakai Dulu itu Bulan lalu Itu yang dipakai Ganti Karena perhatiannya Kesana Kalau dalam Bisnis Dulu Itu perempuan Tidak Ini Sehingga Kalau dalam Urusan Saksi Dan sebagainya Dibutuhkan Dua orang Supaya yang satu Mengingatkan yang lain Tidak ada Kaitannya dengan Kecerdasan Atau tidak Kecerdasan Kaitannya pada Perhatian Agama Mengatur Seperti ini Dan itu Dikatakan Kalau bukan Bukan Kalau tidak Betul Kita akan bahas Lebih lanjut Tetap disini Di Memahami Islam Bersama M.Qurah Islam Menghendaki Persamaan Derajat Tetapi Ada perbedaan Karena Perbedaan Odran Masing-masing Terima kasih Masih disini Di Memahami Islam Bersama M.Qurah Shihab Mudah-mudahan Teman-teman Menikmati Percakapan ini Dan juga Belajar Banyak Sama Seperti saya Yang Kemudian Apa ya Urayan Abi Tadi meluruskan Beberapa Miskonsepsi Atau Pemahaman kita Yang mungkin Belum utuh Mengenai Hak-hak Perempuan Dalam Islam Ella ingin Diskusi Lebih lanjut Bi Mengenai Tadi Adat Istiadat Berpengaruh Nah tetapi Jelas juga Bahwa Kehadiran Islam Di masa itu Itu sebetulnya Mengubah Banyak hal Yang sebelumnya Merugikan perempuan Di masyarakat Arab Dan juga mungkin Pemahaman kita sekarang Yang masih ada sekarang Yang jangan-jangan Kita anggap Berlandaskan Islam Tetapi sebetulnya Justru Bertentangan Dengan prinsip-prinsip Islam Boleh dijelaskan sedikit Sekarang begini Dalam Masyarakat Jahiliah Masa lagu Memang mereka itu Tidak senang Kalau Mendapat Anak perempuan Islam dapat Datang Mengubah Mereka Tidak senang Kita lihat Apa sebabnya Dia katakan begini Ada ungkapan mereka Nasruha buka Wabirruha Sarikah Perempuan itu Kalau mau membela Hanya nangis Misalnya Dan kalau mau Memberi sesuatu Kepada Keluarganya Itu dia beri Dengan mencuri Jadi dia bilang Ini tidak benar Laki-laki itu harus Jadi mereka lebih senang Islam datang Mengubah Yang pertama Diubahnya Bahwa Sebenarnya Tidak ada Kaitan Antara Pembelaan Antara Berbakti Kepada orang tua Itu dengan Pencurian Dan sebagainya Karena itu Coba kita lihat Bagaimana dia Islam Mengubah Mindset Masyarakat ini Jadi justru Kehadiran Islam Melawan bias itu Melawan bias itu Apa dia katakan Misalnya Al-Quran Ketika berbicara Tentang Kelahiran Ibu Nabi Isa Ibu Siti Maryam Berkata Tuhan Saya melahirkan Anak perempuan Dia tidak bisa Saya jadikan Memenuhi nazar saya Supaya dia Mengabdi Di gereja Apa jawaban Tuhan Tuhan tahu Apa yang Kamu melahirkan Tetapi Apa yang kamu Lahirkan itu Lebih baik Daripada apa yang Kamu harap Kamu harap Laki-laki Ini perempuan Dia lebih baik Dari itu Wali Sadzakar Tidak sama Laki-laki Yang kamu harapkan Dengan anak perempuan Sehingga Lahir lagi Ungkapan Supaya Jangan Membedakan Lahir lagi Ungkapan Apa Bahwa Kalau seorang Mendapatkan Anak Laki-laki Tuhan Berfirman Kepada anak itu Lahirlah Bantu Bapakmu Tapi kalau Anak perempuan Tuhan berfirman Lahirlah Aku yang Bantu Bapakmu Langsung dari Allah Jadi Untuk mengubah Ini Jangan bedakan Antara laki-laki Dan perempuan Abi selalu berkata Anak perempuan Abi Boleh jadi Lebih pandai Dari anak Laki-laki Sama-sama Ya kan Jadi Kita harus Kita harus Diat ini Secara untung Islam Menghendaki Persamaan Derajau Tetapi Ada perbedaan Karena Perbedaan Kodrat Masing-masing Jadi Kestaraan gender Itu Itu jelas Sesuatu yang Bagian dari Esensi pokok Dari Agama Islam Betul Ini ada pertanyaan Bi Di media sosial Era modern Ini Orang lebih sadar Akan kestaraan gender Banyak Pejuang gender Berasal dari perempuan Namun Katanya nih Bi Ada beberapa Kasus yang Malah terkesan Terlalu meninggikan Perempuan Nah Bagaimana Agar seimbang Jadi Kestaraan gender Emansipasi Untuk perempuan ini Tidak merendahkan Laki-laki Atau saling Tidak merendahkan Satu sama lain Kalau mau singkat Ikutilah tuntunan Agama Sama laki-laki Dengan perempuan Tidak ada Selama ini Terkesan Laki-laki Ingin Lebih tinggi Dari perempuan Biasa itu Reaksi Melebihi Mari kita Lakukan keseimbangan Sama laki-laki Dengan perempuan Tapi tugas-tugasnya Bisa berbeda Jadi Dari satu sisi Perempuan jangan merasa minder Dia punya kemampuan Tapi di sisi lain Jangan overacting Jadi harus Memahami Bahwa relasinya ini Bukan relasi yang Kompetitif Sebetulnya Perlu ada kolaborasi Perlu ada saling memahami Dan Mengenai tokoh-tokoh Yang jadi inspirasi Bukan hanya itu Nabi Tidak jarang Mendapat Saran Dari istri-istri beliau Dari istri-istri beliau Luar biasa Semua Nabi Kamu begini Kamu melakukan ini Melakukan ini Dan itu diterima baik Saran-saran itu Dan mungkin Cerita-cerita Seperti ini Teladan-teladan Seperti ini Inspirasi Tentang perempuan-perempuan Yang Bahkan Sejak masa awal Islam Itu Sudah didudukan Di tempat yang Sangat terhormat Dan mengambil peran Itu yang perlu Jadi bagian Dari percakapan kita Sehari-hari Jangan sampai Yang diulang-ulang Selalu tentang Miskonsepsi tadi Tentang waris Tentang saksi Yang sebetulnya Bukan pemahaman utuh Tentang Islam Tanggung jawab kita Sama-sama ya teman-teman Terima kasih Habi sudah menjelaskan Terima kasih Semua yang sudah Menyaksikan Memahami Islam Bersama M.Qurah Syihab Sampai jumpa Di episode berikutnya Percakapan berikutnya Yang insyaallah Terus berfaedah Untuk kita semua Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV